Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pada saat ini, Teratai masih mengitari wanita bergaun biru dan ia ternyata baik-baik saja. Mayat emas di sampingnya juga sangat baik dan memiliki ekspresi dingin. Melihat semua yang ada di hadapannya, wanita ini pun mengelah nafas. Ia lalu menatap Wang Lin dan tatapan rumit melintas di matanya ketika ia bergumam. Aku tidak tahu, apakah Tuhan akan mengenaliku saat kita bertemu lagi nanti? Teratai itu telah menyerap semua aura kematian selama pertempuran ini. Sekarang aura kematian menyebar, membuatnya terlihat seperti teratai di selimuti kabut. Lalu wanita bergaun biru ini mengangkat tangannya yang seperti batu giok, menunjuk ke arah mayat emas di depan dan dengan lembut berkata, Saat dua kata ini keluar, mereka tampak berubah menjadi tubuh dan berubah menjadi dua segel aneh yang mendarat pada mayat emas. Mayat emas ini pun bergetar dan lima jimat di kepalanya berhenti berputar. Lalu mata mayat emas itu bersinar dan auman naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba mengembang dan dalam sekejap berubah menjadi seekor naga. Ini adalah naga sungguhan. Ini bukan ilusi. Naga ini memiliki daging dan darah. Sisik naga itu bersinar terang dan dalam sekejap naga itu melesat keluar dengan raungan. Wanita bergaun biru itu pun menghala nafas dan menatap wanglin yang ada di kejauhan. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur memudar sampai wanita emang hilang. Naga emas itu juga bergegas keluar dengan raungan dan langsung menuju ke medan parang. Di atas kepalanya, lima jimat kuning melayang sambil mengirimkan penindasan. Ketika tiba, naga emas itu bersinar dan sebuah suara kuno bergema di seluruh angkasa. Racun Api Salah satu dari lima jimat kuning segera memancarkan api dan dalam sekejap mata, naga itu dikelilingi oleh lautan api. Api ini sangat beracun. Kekuatan racun ini tak terbayangkan. Ketika sudah mendekat, itu membungkus jiwa asal yang mulia suanbau yang hampir menghilang dan hendak melarikan diri. Tapi tepat pada saat ini suara berderak datang dari kayu raksasa yang tidak berubah dan retakan raksasa pun terbuka. Dalam sekejap, cahaya hijau dan seseorang berjalan keluar. Ia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat tampan. Saat ia melangkah keluar, ia tersenyum dan langsung mendekati naga emas itu. Kemudian tangannya membentuk segel lalu menunjuk ke arahnya. Sebuah kayu raksasa ilusi tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan menghancurkannya. Orang tua ini adalah tetua kesembilan dari keluarga kuno All Heaven. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Naga emas itu pun terhalang oleh kayu raksasa ilusi, tapi matanya mulai bersinar. Lalu ia membuka mudutnya dan tanah hitam pun keluar. Tanah hitam ini dipenuhi aura kematian yang sangat kuat. Bumi yang terkubur. Tangan kanan pria tua berjubah hijau, imusi, kini berubah menjadi telapak tangan dan menghantam kehampaan. Gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema dan menciptakan badai. Ia lalu melangkah maju sambil melambaikan tangannya dan potongan-potongan kayu yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Potongan-potongan kayu ini padat dan segera memetuk penghalang yang lebih padat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sambil tersenyum, imusi melambaikan tangan kanannya. Potongan-potongan kayu raksasa di belakangnya terbang keluar, menyebabkan naga emas itu terus mundur. Di sisi lain, Wodo-chan mendekat untuk membantu, tapi King Sui mendengus dingin dan petir merah pun melesat. Yang Leishi memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya bergerak dan pusaran yang dibentuk oleh pecahan surgawi menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular pengintai bulan juga telah tiba. Namun, ular pengintai bulan telah kehilangan rasionalitasnya. Tidak hanya membenci Yang Mulia Suan Bao, ia juga melibatkan semua orang. Ketika lengan dewa kuno tiba, ular pengintai bulan membuka mulutnya dan menarik nafas. Ia pun menghirup begitu keras sehingga tubuhnya mulai bergetar. Lengan dewa kuno menyapu semua yang ada di hadapannya dan meraih naga emas itu. Sambil memegang naga emas, lengan dewa kuno dengan cepat mundur dan melemparkannya ke dalam mulut ular pengintai bulan. Dari sudut pandang, ular pengintai bulan membunuh kultifator yang melukainya tidak cukup untuk melampiaskan kemurkaannya. Ia akan pelan-pelan menyerap kekuatan hidup kultifator ini dan mencernanya. Dan setelah melahap naga emas, ular pengintai bulan tidak lagi memiliki kejernihan seperti sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, ia malah masuk ke dalam pusaran yang dibentuk oleh ruang yang runtuh. Memasuki pusaran itu berarti memasuki kekosongan di bawah ruang yang runtuh. Perubahan mendadak ini pun menyebabkan mata King Sui berbinar. Ia bertekad untuk mendapatkan jiwa asal Yang Mulia Suanbao untuk mengetahui pergolakan yang terjadi di alam surgawi. Setelah melihat naga emas dan Yang Mulia Suanbao dilahap oleh ular pengintai bulan, King Sui menggunakan kekuatan hisap dari ular pengintai bulan dan menyerang ke dalam mulutnya yang besar. King Sui bukan satu-satunya. Wu Do Chang adalah seseorang dari istana Suan dan ia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Suanbao. Ia pun mengatupkan giginya dan juga menerjang ke dalam mulut ular pengintai bulan. Sementara itu mata Wang Lin berbinar. Ia telah menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu, Guntur melonjak keluar dari tubuhnya dan meminjam kecepatan Guntur, Wang Lin menyerbu ke arah ular pengintai bulan. Di sisi lain yang Leishi ragu-ragu sejenak. Sementara mata tetua Yimushi juga berbinar. Ia sepertinya memikirkan sesuatu saat memasuki ular pengintai bulan. Pada saat itu, tubuh raksasa ular pengintai bulan sebagian besar telah memasuki celah dan mulutnya telah menutup. Ular ini akan segera menghilang dari tempat itu. Namun Wang Lin mendekati ular pengintai bulan dan mendarat di atas mulut besarnya. Ia pun mengatakan kakinya dan hendak memasuki ular pengintai bulan. Yang Leishi secara alami melihat Wang Lin. Ia pun mengalah nafas dan tidak membuang-buang waktunya. Lalu ia menggapai kekosongan dan sebuah pecahan benda surgawi seukuran kepalan tangan muncul di tangannya dan ia melemparkannya pada Wang Lin. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Benda ini akan membuatmu aman. Dengan ini aku juga bisa menemukan lokasi mudah menyelamatkanmu serta King Sui. Yan Leishi menyerah untuk masuk. Bagaimanapun juga ia masih harus memimpin perang antara All Heaven dan aliansi. Adapun mengapa Wang Lin pergi untuk memasuki ular pengintai bulan, Yan Leishi tidak mengerti. Ia hanya bisa membayangkan Wang Lin ingin menyelamatkan King Sui. Mungkin anak ini punya pikiran lain. Ketika Wang Lin menangkap pecahan surgawi yang menyusut, ia segera merasakan aura binatang guntur. Selain jiwa utama yang kuat yang tersegel di dalamnya, ada juga binatang guntur. Terima kasih senior. Tepat saat Wang Lin berbicara, tubuhnya menghilang dan ia memasuki ular pengintai bulan. Pada saat ini, ular pengintai bulan benar-benar tenggelam ke dalam pusaran. Namun tubuhnya terlalu besar sehingga pusaran meluas dan menyebabkan keruntuhan yang lebih luas. Ketika angkasa runtuh dalam gemuruh, Yan Leishi mengelah nafas dan berbalik untuk mencari para kultifator All Heaven yang tersebar. Setelah pertempuran ini, medan perang di wilayah utara hampir sepenuhnya terkoyak. Puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi zona terlarang. Pusaran di pusatnya berputar dengan cepat dan sejumlah besar debu tersedot ke arahnya lalu menghilang ke dalam. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Bagi All Heaven dan aliansi, kedua belah pihak saling menyelidiki satu sama lain hanya saja harga dari penyelidikan ini sangatlah tinggi. Kematian puluhan ribu pembudidaya menyebabkan kedua belah pihak berhenti sejenak. Seolah-olah, kedua belah pihak membuat persiapan yang sempurna untuk pertempuran berikutnya. Di sisi All Heaven, sejumlah besar pembudidaya mundur dan berkumpul di antara wilayah barat dan utara untuk memulihkan diri. Aliansi benar-benar tenang, tapi berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh aliansi. Pada hari ini, seseorang muncul di sebelah pusaran. Ia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah berwarna kuning. Jika Wang Lin ada di sini, ia akan mengenalinya sebagai Huang Long. Huang Long dengan santai melayang di kampan dan melihat pusaran di bawahnya. Kekuatan hisap yang kuat runtuh saat berada di dekatnya. Meskipun pertempuran menyelidiki ini terlihat seperti hasil imbang. Pada kenyataannya, aliansi telah kalah. Huang Long merendung sambil melihat ke arah medan perang. Ia bisa membayangkan intensitas perang yang terjadi. Aliansi kultifasi terlalu sombong. Dan perang ini terjadi karena masalah dengan Yan Lei Xi saat itu. Menarik. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku secara tidak sengaja membantu Yan Lei Xi saat itu. Itu akan memberi kesempatan pada siktu empat ilahi. Mata Huang Long berbinar setelah ia dengan hati-hati melihat medan perang dan kemudian berjalan menuju kehampaan. Aku harus membicarakan masalah ini dengan tiga orang lainnya. Empat sekte ilahiku telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Aku hanya tidak tahu. Jika planet kultifasi peringkat sembilan di belakang aliansi kultifasi akan turun tangan. Lagipula, mereka hanya mengakui aliansi kultifasi. Huang Long berangsur-angsur menghilang ketika ia merenung. Aku kira si kemayat juga merenungkan masalah ini. Kedatangan All Heaven telah mematakan pertempuran di aliansi. Ada juga Wang Lin itu. Anak itu sangat baik dan membiarkan ia berpartisipasi dalam pertempuran akan membuatnya menjadi pelopor untuk siktu empat dewa. Dengan kultifasi yang lazy, ia seharusnya bisa melihat tandaku pada Wang Lin. Itu bisa dianggap sebagai petunjuk sikap siktu empat ilahi atau empat dewa terhadap All Heaven. Wang Long tersenyum saat ia menghilang di antara bintang-bintang. Pertempuran ini tidak cukup besar. Biarkan itu menjadi lebih intens dan menghabiskan lebih banyak kekuatan aliansi kultifasi. Siktu empat ilahiku telah bertahan terlalu lama. Dan inilah saatnya kekuatan yang telah kami simpan untuk meletus. Terdapat alam semesta lain di dalam pusaran. Ini adalah dunia kegelapan yang tak ada habisnya. Tidak ada cahaya atau suara. Bahkan tidak ada sedikitpun energi spiritual dan juga energi asal. Kehidupan hampir punah di sini. Ini adalah kekosongan di bawah ruang yang hancur. Tidak ada yang tahu mengapa tempat ini bisa ada. Jika ruang angkasa adalah lapisan sutra yang tak berujung. Maka ini adalah kegelapan di bawah sutra. Pernah ada kultifator yang ingin menemukan akar dari kampan ini. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa menemukan rahasia kehampaan itu. Tubuh seorang kultifator akan terus melemah. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus menyegel dan membatasi. Seorang kultifator membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Selain itu, karena tempat ini terisolasi dari energi asal dunia. Bahkan jika energi asal seorang kultifator sendiri mandiri. Akan ada hari ketika energinya habis. Selain itu di bawah pengaruh, pelemahan dan penyegelan. Jumlah yang bisa mereka gunakan terlalu sedikit. Seolah-olah tempat ini adalah area terlarang bagi para pembudidaya. Di aliansi, hanya orang-orang yang status dan kultifasinya telah mencapai tingkat tertentu yang tahu bahwa dahulu kala. Sebelum alam surgawi runtuh, peristiwa yang mengguncang surga pernah terjadi di sini yang hampir menyebabkan alam surgawi hancur. Tidak ada yang tahu apakah keampahan ini memiliki akhir. Bahkan para kultifator puncak penghancur nirwana tidak bisa menyelidiki di sini terlalu lama. Bagaimanapun juga tidak peduli berapa banyak energi asal yang mereka miliki. Masih akan ada hari di mana energi itu akan habis. Seolah-olah kekosongan ini adalah formasi isolasi energi asal alami. Itu adalah ruang yang benar-benar tertutup yang mencegah para pembudidaya menghancurkannya untuk menjelajah lebih dalam. Namun apakah ini benar-benar formasi isolasi energi asal alami? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi ada spekulasi yang tersembunyi di dalam hati beberapa orang. Mereka takut untuk menyentuhnya karena takut akan bencana yang tak terbayangkan yang akan ditimbulkannya. Pada saat ini bahkan tubuh besar ular pengintai bulan tampak tidak berarti. Setelah masuk ia meringkuk dan memadatkan semua kekuatannya dalam upaya untuk menyerap semua benda asing di tubuhnya. Ular pengintai bulan melayang dalam kegelapan yang tak berujung tanpa arah. Seolah-olah kekuatan misterius di sini tidak berdampak pada ular pengintai bulan. Wang Lin sendiri sudah berada di dalam tubuh ular pengintai bulan. Ia masih memegang pecahan surgawi yang diberikan Ian Leizi padanya. Indra sucinya menyapu melewatinya dan ia meninggalkan jejaknya sendiri. Pada saat yang sama semua gemuruh suara gemuruh datang dari pecahan itu dan petir pun menyambar. Lalu Guntur itu tersebar di hadapan Wang Lin. Saat Guntur melengkung ke segala arah binatang Guntur bertanduk perak pun muncul. Ada rantai di lehernya dan banyak jimat tergantung di tubuhnya. Penampilannya terlihat sedikit berantakan. Bahkan tanduk peraknya memiliki lubang kecil yang ditusuk melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Dan sebuah lingkaran besi dipasang melaluinya. Selain jiwa utama yang tersegel di dalam fragmen surgawi yang diberikan Ian Leizi pada Wang Lin. Ada juga binatang Guntur ini. Ketika binatang Guntur itu melihat Wang Lin matanya menjadi berkabut dan semua ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun pun meletus. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat binatang Guntur ini dan ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Penampilan binatang Guntur ini tampak sangat aneh. Ia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke binatang Guntur dan melihat lingkaran besi di tanduk peraknya. Wang Lin pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh lingkaran itu dengan tangannya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam binatang Guntur menjadi lebih kuat dan ia pun mengeluarkan raungan rendah. Lantas Wang Lin tersenyum masam dan dengan lembut berkata. Beberapa tahun terakhir ini sangat sulit bagimu. Ia melihat binatang Guntur terus menggeram seolah-olah ingin menceritakan semua penderitaan yang dialaminya. Lantas Wang Lin mengusap hidungnya dan menepuk kepala binatang Guntur itu sambil berkata. Sebenarnya kamu terlihat sangat baik. Ini di awalnya dimaksudkan untuk menghibur binatang Guntur. Tapi saat Wang Lin mengatakannya, binatang Guntur tidak lagi mengeram dan tiba-tiba memutar lehernya menyebabkan rantai di belakangnya bergemerincing. Jimat kertas acak di tubuhnya juga bergetar saat ia menatap Wang Lin dengan keraguan. Jelas sekali ia tidaklah yakin dengan ucapan Wang Lin ini. Ia sudah sering mendengar hal yang sama dari guru Yan Leizi. Setiap kali guru Yan Leizi melihatnya, ia akan mengucapkan kata-kata yang sama. Melihat hal ini, Wang Lin kembali tersenyum masam. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur binatang Guntur ini. Ia sangat bersimpati pada binatang Guntur di dalam hatinya. Terutama setelah melihat penampilannya kini. Wang Lin membayangkan semua penderitaan yang dialami binatang Guntur selama bertahun-tahun. Namun kekuatan binatang Guntur sangat mengejutkan Wang Lin. Itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dengan binatang Guntur menatapnya, Wang Lin hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Setelah melihat buah binatang Guntur masih dipenuhi keraguan, Wang Lin pun menghela nafas dan menyentuh tasnya. Pedang surgawi lalu keluar dan ia mencetikannya menyebabkan Su Liguo terbang keluar. Tanpa Wang Lin mengirimkan perintah, Su Liguo sudah mengetahui situasinya dari hubungan yang ia miliki dengan Wang Lin. Setelah muncul, Liguo tidak bisa membantu tapi mengotak-atik lingkaran besi di tanduk binatang Guntur. Su Liguo pun tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Lalu binatang Guntur ini segera mengeluarkan raungan marah dan Guntur menutupi tubuhnya. Hal ini terutama terjadi pada tanduk peraknya di mana Guntur langsung berkumpul dan melesat ke arah Su Liguo. Melihat hal ini, Su Liguo sangat ketakutan. Ia berteriak dan dengar cepat mundur. Namun Guntur itu terlalu cepat sehingga sebagian mendarat di tubuhnya. Lantas Su Liguo menggigil dan ia dengan cepat berkata, Jangan impulsif. Aku sangat menyukai lingkaran besi itu sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Indra ilahi Wang Lin menyebar untuk mengamati sekeliling dan ia sama sekali mengabaikan Su Liguo dan binatang Guntur. Alasan Wang Lin membiarkan Liguo keluar adalah untuk menghibur binatang Guntur karena Wang Lin benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Tidak diketahui bagaimana Su Liguo dan binatang Guntur berkomunikasi bersama. Tapi setelah beberapa kata, ekspresi binatang Guntur menjadi lebih baik dan kecurigaan di matanya pun berangsur memudar. Tak lama setelahnya sebenarnya ada kebanggaan di mata binatang ini dan binatang Guntur itu mengeluarkan raungan dan dengan senang hati berkomunikasi dengan Su Liguo. Pada akhirnya ia memberikan, ia membiarkan Su Liguo duduk di punggungnya dan bahkan tidak peduli jika Su Liguo mengotak-atik lingkaran besi itu. Ia pun mengkuncang-kuncangkan tubuhnya seolah-olah sangat kuas dengan penampilannya. Setelah Wang Lin menarik Indra keilahiannya dan melihat ini, ia tidak bisa tidak mengagumi Su Liguo. Ketika Wang Lin menemukan pedang hitam di makam Suzaku, ia menyadari bahwa Su Liguo memiliki bakat ini. Ia tidak tahu bagaimana Su Liguo membujuk pedang itu, tapi pedang itu tidak dapat dipisahkan dari Liguo untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Su Liguo menyentuh lingkaran besi dan berpikir dalam hati. Masih kakek Su yang lebih hebat. Aku langsung bisa mengalahkan iblis ini. Sambil merasa berpuas diri, Su Liguo menarik lingkaran besi dengan kekuatan yang terlalu besar menyebabkan binatang guntur mengomar. Su Liguo pun dengan cepat menepuk binatang guntur dan mengatakan beberapa hal lagi. Lalu mata binatang guntur itu berseri-seri saat menggelengkan kepalanya sendiri dan melihat dirinya. Kesombongan dan ketidakpedulian sebelumnya kini telah lenyap. Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa mengalah nafas. Ia masih ingat tatapan pantang menyerah dan raungan sombong binatang guntur yang mengguncang dunia. Namun melihat binatang guntur sekarang, tidak ada jejak dari dirinya yang dulu. Jika bukan karena fakta bahwa ia bisa merasakan bahwa binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin pasti mengira ini adalah binatang guntur yang salah. Merasa menyesal, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan binatang guntur berubah kembali menjadi seberkas cahaya yang masuk ke tasnya. Adapun Su Liguo, ia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan saat berkata, Tuan, sudah lama sekali sejak Su kecil ini keluar. Jadi, tolong jangan membuatku kembali. Aku lihat tidak ada bahaya di sini. Jadi bagaimana kalau Anda membiarkanku memiliki waktu luang? Lalu Wang Lin memandang Su Liguo dan dengan tenang berkata, Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kamu pikirkan. Jadi kembalilah ke dalam. Setelah itu Wang Lin melambaikan tangannya. Si Liguo ingin marah tapi ia tidak berani mengatakan apapun, namun ia sudah mengutuk di dalam hatinya. Setelahnya tubuh Wang Lin berkedip-kedip saat ia bergerak melalui tubuh ular pengintai bulan. Indra ilahi mengelilingi tubuhnya dan ia bergerak dengan sangat berhati-hati. Namun Wang Lin tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan bayangan di belakang. Wang Lin sangat akrab dengan ular pengintai bulan. Jadi ia bisa menuju ke tempat yang ia inginkan tanpa berfikir panjang. Saat ia bergerak maju, ekspresi Wang Lin terlihat suram. Setelah ia memasuki ular pengintai bulan. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sejak ular pengintai bulan ini memasuki pusaran. Lalu Wang Lin segera memeriksa dirinya dan menemukan bahwa energi asalnya tidak menghilang. Tapi ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Penekanan ini seperti sebuah segel dan meskipun lambat. Jika ia tinggal di sini cukup lama, itu akan sepenuhnya menyegel semua energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan ular pengintai bulan. Ini ada hubungannya dengan di mana ular pengintai bulan sekarang berada. Jika bagian dalam ular pengintai bulan seperti ini, maka aku takut energi asalku akan menghilang lebih cepat jika berada di luar. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya membentuk kepalan dan ia melemparkan pukulan. Sesaat kemudian matanya pun bersinar terang. Kekuatan tubuh dewa kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan di sini. Sambil merenung, Wang Lin menerjang lurus ke depan. Sekel ini mirip dengan jimat dari klan abadi yang terlupakan. Mata Wang Lin berbinar saat ia dengan hati-hati mengendalikan energi asal di tubuhnya. Beberapa saat kemudian ia tiba di dekat tempat tulang sebelumnya berada. Setelah melihatnya, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tular ular pengintai bulan awalnya memancarkan sejumlah besar energi spiritual. Namun semua itu hilang sekarang. Sepertinya segel itu tidak hanya menekan energi asal tapi juga energi spiritual. Apapun yang bisa diserap oleh para kultifator akan disegel. Namun aku memiliki tubuh dewa kuno. Jadi itu tidak terlalu penting bagiku. Mata Wang Lin bersinar dengan dingin saat ia mengikuti sepanjang tulang ular pengintai bulan. Karena tempat ini memiliki efek sebesar ini pada para pemulidaya. Itu akan memiliki efek yang sama pada yang lain. Jadi semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang dapat aku miliki. Wang Lin tetap pada pendiriannya dan langsung menuju ke tempat ia menemukan anak dewa kuno. Saat bergerak, germuruh keras dan getaran hebat datang dari depan. Begitu getaran ini datang, Wang Lin merasakan pijakannya menjadi tak stabil seolah-olah ular pengintai bulan sedang bergerak. Wang Lin pun bergerak maju sambil menempel pada dinding daging. Suara itu menjadi lebih keras dan sesekali ada gelombang kejut dari mantra yang membuat Wang Lin berhenti. Ekspresinya sedikit ragu-ragu dan sesaat kemudian ia masuk ke dinding daging di samping. Wang Lin bergerak seperti ikan dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Indra keilahiannya pun menyebar dan Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekeliling. Beberapa saat setelahnya, indra keilahian Wang Lin menyempit dan berhenti meluas ke dinding daging. Sebaliknya ia mengamati dengan seksama bagian luar dinding daging. Setelah melihatnya Wang Lin mundur sampai berada di dekat tulang ular pengintai bulan lagi. Matanya berbinar saat Wang Lin berpikir dalam hati. Aku bukan tandingan orang-orang yang masuk, tapi aku juga punya kelebihan. Semakin banyak energi asal mereka dikonsumsi, semakin besar keuntunganku. Tempat yang dilihat Wang Lin sebelumnya dengan indra ilahi adalah area terbuka dengan lebar sekitar seribu kaki. Meskipun area itu dipenuhi dengan ular pengintai bulan, mereka semua telah mundur. Dan ada dua orang di sana. Wajah Wudo Chang pusek pucat dan jubah ungunya compang campi. Ia dalam keadaan menyesal. Namun ia berdiri di sana mengeluarkan aura yang kuat seperti pedang terhunus dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada sebuah lubang di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat di mana anak dewa kuno berada. Di seberang Wudo Chang adalah Yimuzi yang bermujubah hijau. Meskipun wajahnya sedikit pucat, matanya masih sangat tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Rupanya ada pertarungan singkat tapi sangat sengit. Meskipun indra ilahi Wang Lin hanya berada di dalam ruang itu untuk sesaat, itu tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun baik Wudo Chang maupun Yimuzi tidak peduli dengan Wang Lin. Anak kecil. Kita memiliki energi asal yang terbatas di sini. Target orang tua ini bukanlah langit yang sangat tinggi. Jadi kenapa kamu di sini menghalangiku dan bukannya membantu Xuan Bao bertarung dengan King Sui? Bukankah yang kamu lakukan sangat tidak masuk akal? Ucap Yimuzi pada Wudo Chang. Namun Wudo Chang tidak menjawab. Ia hanya menatap Yimuzi dengan dingin. Lalu ia mengangkat tangannya dan gelembung lima warna melayang di atas telapak tangannya. Tatapannya tertuju pada gelembung itu dan dengan tenang ia berkata, Aku tidak peduli dengan keadaan yang mulia Xuan Bao. Tapi selama aku di sini, tidak ada yang bisa masuk. Detik berikutnya, Yimuzi yang berjubah hijau memiliki ekspresi muram dan bendengus dingin saat ia melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan sebuah batang kayu raksasa muncul di hadapannya. Batang kayu raksasa ini mengambil semua ruang di sini dan menghantam ke depan. Aku tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini. Jadi aku harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Lalu aku akan masuk jauh ke dalam ular pengintai bulan dan menyelesaikan tugas yang diberikan tetua kepala. Lalu batang kayu raksasa di depan orang tua berjubah hijau itu menyerang. Pada saat ini, Wodo Chan melambaikan tangannya dan gelembung lima warna terbang keluar dan bertabrakan dengan batang kayu raksasa. Pada saat itu juga gelembung itu meledak dengan keras. Batang kayu raksasa yang muncul bergetar dan hancur bersama dengan gelembung. Kemudian kilatan dingin muncul di mata Yimusi. Ia pun melambaikan lengan baju kanannya dan sepotong batang kayu hijau seukuran jari terbang keluar. Saat batang kayu itu terbang keluar, Yimusi pun berteriak. Satu batang kayu, satu alam! Setelah bicara, batang kayu hijau itu tiba-tiba bergetar dan langsung tumbuh. Kemudian gas hijau menyebar ke seluruh area. Ketika gas hijau memenuhi area tersebut, seolah-olah area ini terisolasi dari dunia luar seperti gas tersebut telah membentuk alamnya sendiri. Gas tersebut menciptakan segel yang mengelilingi Wudochan. Mengambil kesempatan ini, Yimusi lantas bergerak dalam sekejap dan melewati Wudochan. Ia masuk ke dalam lubang dan menghilang. Wudochan sendiri dikelilingi oleh gas hijau. Tapi hanya tiga tarikan nafas setelah Yimusi pergi. Ledakan-ledakan datang dari dalam gas hijau. Wudochan sendiri menciptakan gelembung-gelembung dan meledakannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan sebagian gas hijau menghilang. Dan setelah tarikan dan setelah tiga kali tarikan nafas, semua gas hijau telah menghilang. Ia melihat ke arah lubang yang dimasuki Yimusi dan menampakkan senyuman. Lalu dengan satu langkah, Wudochan masuk juga ke dalam lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang ular pengintai bulan dan memutuskan untuk duduk. Ia lalu meraih tasnya dan sebilah pedang yang melayang keluar. Lantas tangan Wang Lin membentuk segel dan ia membagi sebagian indra sucinya ke dalam pedang. Ia menunjuk dengan jari ini dan pedang itu pun terbang lurus ke depan. Tak lama kemudian, pedang dengan indra ilahi Wang Lin keluar secara keseluruhan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang perlahan berputar dan mengeluarkan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa anak dewa kuno itu ada di dalam pusaran ini. Sekarang tidak ada jejak yg sui, yi mu zi dan juga yang lainnya. Kemudian Wang Lin mengendalikan pedang terbang itu untuk menyerang langsung ke dalam pusaran tanpa ragu-ragu. Saat mengendalikan pedang terbang, sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku harus menemukan cara untuk membuat monster tua ini menghabiskan energi asalnya lebih cepat. Juga untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Tanpa ragu, Wang Lin meraih tasnya dan lebih dari 10 pedang terbang terbang keluar. Tangannya membentuk segel dan ia terus-menerus menekan energi asal di dalamnya. Jika salah satu dari pedang terbang itu meledak, mereka akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin saat ia melambaikan tangan dan pedang-pedang itu pun menyebar. Pedang-pedang ini terbang seperti kilat ke arah semua titik sensitif di ular pengintai bulan yang Wang Lin tahu. Dengan cara ini, aku bisa menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh ular pengintai bulan. Ada pun pedang yang dengan indera ilahi Wang Lin ketika pedang itu mendekati pusaran, gelombang energi asal tiba-tiba melompat keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin pun langsung berubah dan indera sucinya meninggalkan pedang terbang dalam upaya untuk menghindarinya. Namun lonjakan ini terlalu kuat. Itu seperti air bah yang segera mempengaruhi pedang terbang. Lantas ujung pedang itu runtuh inci demi inci meluas ke gagangnya. Namun indera ilahi Wang Lin bereaksi lebih cepat. Ia meninggalkan pedang yang runtuh dan menghindar. Meskipun ini masalahnya, indera keilahiannya masih tersentuh oleh energi asal ini, jadi sebagian besar energi itu menghilang. Wajah Wang Lin kini menjadi memerah dan ia duduk di dekat tulang ular pengintai bulan. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Sungguh lonjakan energi asal yang kuat. Jika bukan karena fakta, bahwa itu keluar melalui pusaran. Tidak ada satupun indera suciku yang akan tersisa. Lebih penting lagi pusaran itu memiliki kekuatan hisap yang kuat yang merupakan bagian dari mantra ular pengintai bulan sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan dihalangi berkali-kali oleh pusaran. Bahkan jika ada energi asal yang keluar, itu akan sangat melemah. Sambil meraih tas pegangannya, Wang Lin mengeluarkan pedang lain dan indera suci mengelilinginya. Lalu pedang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sesaat setelahnya ia tiba di samping pusaran sekali lagi. Pedang terbang berhenti sejenak dan setelah memastikan tidak ada lagi fluktuasi energi asal, pedang itu pun terbang ke dalam pusaran ini. Berkat kekuatan hisap yang kuat, Wang Lin hampir tidak membutuhkan usaha untuk masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, pedang terbang itu muncul di terongan yang Wang Lin kenal. Saat ia masuk, gelombang kejut yang cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akal sehatnya menyapu lorong sempit ini seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Banyak tentakel di dalam terongan runtuh di bawah badai itu dan banyak mayat yang berubah menjadi debu dan menghilang. Pedang dengan indera ilahi Wang Lin masuk seperti duri dan tetap menempel di dinding daging. Saat salah satu tentakel runtuh, itu menciptakan celah di dinding daging dan pedang itu pun segera masuk. Hanya dengan melakukan ini, ia hampir tidak bisa menghindari gelombang kejut yang menyerbu. Ada dua sosok yang kini saling berpapasan dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang saling bertarung. Tidak diketahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao yang terhormat tidak lagi bersama naga emas. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh 10 tentakel dengan mata tertutup dan terlihat sangat lemah. Sejumlah besar energi asal surgawi diserap oleh tentakel-tentakel itu. Tentakel-tentakel itu sangat aktif, bergerak dan menggeliat lebih dari biasanya. Siapapun yang melihat hal ini akan terkejut. Bahkan lebih jauh lagi, ada sejumlah besar gelembung di sekitar Yimuzi. Udo Chan kini telah menyusulnya dan mereka terjerat dalam pertempuran sengit. Namun setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Terongan ini hanya setengah dari panjang sebelumnya dan ia bisa melihat ujungnya dengan sekilas. Jalan menuju, anak dewa kuno benar-benar tertutup rapat. Tapi Wang Lin tetap diam saat ia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran. Ketika naga emas itu mengau, naga itu mengitari Yang Mulia Xuan Bao. Lima jimat kuning mengelingkari kepala naga tersebut. King Sui pun berdiri di depannya dengan ekspresi aco-ta-aco. Matanya bersinar merah dan cahaya merah itu berubah menjadi kilat lalu melesat ke arah naga emas. Ketika naga emas itu mengaum, sisik-sisik di tubuhnya bersinar. Sebuah aura kuno keluar dari aumannya yang mengatakan, Logam yang hancur! Saat berbicara, naga emas itu bergetar dan ratusan sisik terbang dari tubuhnya dan berkumpul. Dalam sekejap mata, pedang bersisik emas muncul dan pedang ini mengeluarkan gelombang tekanan yang kuat dan aura naga sungguhan. Lalu pedang itu melesat ke arah King Sui. Mata King Sui masih dingin dan petir merah dari sebelumnya menjadi setebal lengan lalu melesat pada pedang bersisik emas. Dalam sekejap, petir merah dan pedang bersisik emas bertabrakan. Ledakan yang mengguncang surga bergema melalui ular pengintai bulan dan badai menyapu terongan sempit ini. Pada saat itu, terongan sempit ini diperlebar dengan cara paksa. Jelah telah muncul di dinding daging dan darah hijau menetes keluar. Lalu naga emas itu mengau menyedihkan dan dipaksa mundur di bawah benturan ini. Tapi naga itu melingkari yang mulia suanbau seperti ular piton dan masih melindunginya. Akibatnya tubuh naga emas ini mulai patah karena benturan dan darah keemasan menyembur keluar. King Sui juga mundur. Tepat pada saat itu, raungan teredam datang dari dalam tubuh ular pengintai bulan. Ketika mengaum, terongan mulai berguncang dengan keras dan retakan raksasa muncul di atas terongan. Sejumlah besar darah hijau mengalir keluar dari aura jahat yang tak ada habisnya yang muncul. Raungan itu menjadi semakin kuat dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Tak lama mata King Sui berbinar. Ia menghentikan langkah mundurnya dan menerjang maju. Saat rambut panjangnya tergerai, tertiup angin, tangannya membentuk segel dan ia pun berteriak, Alam pembantaian! Ketika King Sui berbicara, rambutnya tersebar dengan sendirinya dan seberkas cahaya merah muncul di bawah kakinya lalu mulai menyebar. Alam pembantaian adalah mantra yang dibuat oleh King Sui sendiri. Cahaya merah di bawah kakinya sangat menyilokan dan ketika cahaya itu menyinari naga emas, hampir membuat naga itu terlihat seperti memiliki warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cahaya merah. Ada terlalu banyak fragment jiwa. Ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas itu pun mengaum ke arah King Sui. Lalu lima jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan raungan keluar dari mulutnya. Logam yang hancur Kayu hukuman Air upeti Api racun Tanah yang terkubur Lima pembalikan elemen Ketika naga emas mengaum lima jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan membekas di kepalanya seperti segel. Lantas aura yang sangat kuat meledak dari naga emas ini. Kemudian ia melihat ke arah King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan lima sinar cahaya. Ketika lima elemen berbalik lima sinar cahaya berubah menjadi logam yang tidak bisa ditawar Kayu hukuman Air upeti aliran Api racun yang menghilang dan tanah yang mengubur langit. Ketika kelima elemen tersebut berbalik sepertinya daerah itu menjadi terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yimuzi dan Wudochan yang bertarung di kejauhan mundur dan menoleh. Di sisi lain rasa dingin melintas di mata King Sui. Alam pembantaian di bawah kakinya bergerak saat ia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Lalu ia dengan lembut berkata Penjara Bumi Enam Mantra Kaisar Surgawi Baifat adalah dasar-dasar dari King Sui. Namun ia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra surgawinya sendiri. Semuanya didasarkan pada alam pembantaiannya untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. Kemana pun ia pergi akan menjadi penjara bagi hati. Tidak peduli seberapa mengejutkan mantramu. Kamu tidak dapat melarikan diri dari kata penjara itu. Ketika King Sui menunjuk kekuatan hukum yang kuat muncul dan ini adalah hukum penjara. Dalam sekejap dengan King Sui sebagai pusatnya semuanya ditutupi oleh kekuatan penyegelan yang tidak terlihat. Bahkan lima elemen yang berbalik pun terperangkap. Kemudian King Sui bergerak secepat kilat dan tiba di samping naga emas. Tangannya terulur dan meraih jiwa asal Yang Mulia Suan Bao yang terbungkus oleh naga emas. Dengan goyangan tangannya, tentakal yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sekitar Suan Bao hancur dan sejumlah besar darah hijau berceceran di mana-mana. Mata Yang Mulia Suan Bao yang tertutup kini tiba-tiba terbuka dan dipenuhi dengan rasa takut. Tapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Ia tidak bisa lepas dari tangan yang seperti cakar besi milik King Sui. Sambil memegang Yang Mulia Suan Bao King Sui hendak pergi namun tiba-tiba aura jahat keluar dari celah di atas. Aura ini berbentuk lengan berwarna merah darah dan langsung menghantam tubuh King Sui. Di atas aura jahat yang pekat ini aura tersebut juga mengandung aura ular pengintai bulan. Lengan ini terlalu cepat dan mengandung kekuatan untuk mematahkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan membuatnya gemetar. Bahkan dengan kultifasinya King Sui tidak bisa menahannya lalu terlempar ke belakang dan batuk seteguk darah. Pada saat yang sama lengan itu meraih jiwa asal Yang Mulia Suan Bao dan menariknya. Itu akan kembali ke dalam celah. Pada saat itu terjadi mata King Sui yang masih acuh-tacuh tiba-tiba dipenuhi dengan kegilaan. Yang Mulia Suan Bao adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi pada alam surgawi. Namun sekarang setelah diambil oleh orang lain membuat King Sui menjadi berantakan. Harus dikatakan bahwa bahkan Bai Fan tidak akan berani membuat King Sui murka. Sebaliknya ia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui ini berhutang budi padanya. Bahkan orang misterius yang sangat dihormati oleh Yan Lei Ji pun tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun kemarahan King Sui kini meledak ketika Yang Mulia Suan Bao telah ditangkap. Pembantayan King Sui pun meraung dan ia bergegas keluar dikelilingi oleh cahaya merah. Alam Ji berputar di sekelilingnya dan meskipun tangannya tidak membuat segel mantra muncul di sekelilingnya. Lalu sebuah garis tipis muncul di hadapannya. Itu seperti garis darah dan setelah muncul sepertinya itu bisa merewek ruang. Ketika King Sui menyerang garis itu juga melesat ke arah lengan yang mundur. Bang! Suara yang menghancurkan bumi pun bergema ketika King Sui mendekati lengan dan menyerang seperti orang gila. Kemuruh yang tak berujung bergema dan setiap kali garis merah menyerang lengan itu akan bergetar. Ketika Wane melihat ini ia pun terkesiap. Tubuhnya yang duduk di sebelah tulang ular pengintai bulan tiba-tiba bangkit dan menerjang ke depan. Meskipun aku Wang Lin bukanlah seorang pria yang sopan saat aku berkeliling dunia. Aku berhutang budi pada King Sui. Sekarang ia cemas dan gila. Aku tidak bisa duduk diam dan mengabaikan hal ini. King Sui sepertinya sudah gila dan menyerang tanpa henti. Adegan ini membuat pupil mata naga emas itu pun menyusun. Bahkan emosi tersentak. Ia akhirnya mengerti mengapa tetua kepala keluarga menyuruhnya untuk tidak sembarangan memprovokasi King Sui. Ekspresi Budho Chan juga berubah ketika melihat King Sui ini. Secara khusus, garis merah di depan King Sui membuat pikirannya takut. Adapun King Sui mata kanannya tiba-tiba meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Semua alam Jinya menyerang dan mendarat di lengan itu. Lengan itu pun kembali bergetar dan pada saat ini ia melonggarkan cengkramannya pada jiwa asal yang mulia Suanbao. Di sisi lain naga emas yang telah mengamati pertempuran ini menyerang dan matanya menyala. Tubuhnya yang besar menuju ke arah yang mulia Suanbao dan ekor naganya mencambuk ke arah King Sui. Ada juga lengan dengan aura ular pengintai bulan. Ular itu membuka lengannya dan kali ini ia menggapai ke arah King Sui. Lalu mata kanan King Sui berdarah dan mata kirinya benar-benar merah dengan sedikit kegilaan. Tangan kanan yang membentuk segel dan ia menunjuk dengan jari ini. Dalam sekejap angin hitam mengamuk dan delapan naga hitam yang mengaum muncul di sekelilingnya. Saat delapan naga panggil angin ini mengaum mereka menyerang langsung ke arah jiwa asal yang mulia Suanbao. Mereka tidak akan menghancurkannya tapi menyapunya menyebabkan jiwa asal itu hampir untut. Ketika delapan naga mengintari jiwa asal mereka terus-menerus menyegelnya menyebabkan jiwa asal Suanbao kemudian mereka mengirim jiwa asal ke arah pusaran yang ada di pintu masuk. Tepat ketika jiwa asal yang mulia Suanbao tertiup ke arah pintu masuk tubuh Wanglin memasuki pusaran. Ia pun segera meraih jiwa asal yang mulia Suanbao dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap ia bergas keluar dari pusaran. Semuanya terjadi dengan sangat lancar sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Mantra King Sui dan kemunculan Wanglin sangat tepat waktu. Sebelum pergi Wanglin melihat jejak kepercayaan di dalam kegilaan di mata kiri King Sui. Kakak senior King Sui, aku akan melakukan yang terbaik. Wanglin pun mengebor keluar dari pusaran. Setelah melemparkan jiwa asal Suanbao ke dalam tasnya, ia berbalik dan membuka mata ketiganya tanpa ragu. lalu cahaya merah menyebar dan mengunci pusaran, menyebabkan sepotong energi asal sumber keluar lagi. Kemudian naga emas itu mengaum dan segera mengubah arah. Begitu cepatnya naga itu tiba di samping pusaran dan ingin masuk ke dalamnya. Saat ia masuk cahaya kemasan bertabrakan dengan cahaya merah dari mata ketiga. Ia pun terkejut karena ada jejak kekuatan di dalam cahaya merah mampu mengagetkan dirinya. Namun cahaya merah itu terlalu lemah untuk menjadi ancaman baginya. Meskipun perasaan di lubuk hatinya sangat jelas. Tubuhnya yang besar lalu tanpa henti lalu tanpa sadar berhenti. Ketika Wang Lin melihat kepala naga raksasa itu ia pun terguncang. Karena begitu tekan, tekanan itu membuatnya terkesian. Pihak lain juga berhenti sejenak dan Wang Lin mengebor dinding daging di dekatnya. Ia bergerak sangat cepat dan tiba-tidak ke bawah melainkan ke atas. Sementara ia melarikan diri, tangan Wang Lin membentuk segel dan ia merasakan cadangan yang sudah ia tanam. Wajahnya memiliki ekspresi yang suram namun kejam. Di sisi lain, tubuh raksasa emas itu jauh lebih cepat dari Wang Lin. dalam pandangannya Wang Lin hanyalah seekor semut dan semut seperti itu telah berani mencuri jiwa asal yang mulia suanbau sebelumnya. Ini memicu murka surga. Ia bahkan tidak perlu membuang energi untuk menerbangkan debu untuk membenuh semut ini. Saat naga emas itu mengejar, ia mengeluarkan raungan. Raungan ini mengandung energi asal yang terlalu cepat dan menyerbu ke depan menyebabkan dinding daging di sekitarnya bergetar. Tubuh Wang Lin juga ikut bergetar dan ia terbatuk-batuk tapi ia tidak berhenti. Sebaliknya ia meminjam kekuatan ini untuk bergerak lebih cepat lagi. Meledak Wang Lin tiba-tiba berteriak. Saat bergerak maju jiwa asalnya berguncang. Jika bukan karena tubuh dewa kuno ia pasti sudah meledak dan mati. bahkan sekarang ia merasakan sakit yang luar biasa namun Wang Lin tidak takut. Ketika berteriak pedang terbang yang ia sembunyikan di titik sensitif ular pengintai bulan tiba-tiba meledak. Ada beberapa titik yang sangat sensitif pada ular pengintai bulan. Meskipun ledakan ini tidak dapat melukainya secara serius tapi begitu tempat-tempat itu rusak itu akan membawa rasa sakit yang tak terbayangkan bagi ular pengintai bulan. Rasa sakit yang luar biasa ini akan menyebabkan kemarahan ular hingga mencapai puncak. Saat ini semua titik sensitif ular pengintai bulan terkena pedang terbang yang meledak sekaligus. Rasa sakit seperti ini tidak lebih lemah dari saat terluka sebelumnya. Lalu tubuh besar ular pengintai bulan berkeliaran tanpa tujuan melalui keampaan. Namun pada saat ini tubuhnya bergetar hebat. Kemudian raungan yang menjengkelkan datang dari dalam tubuhnya. Ada perubahan yang mengguncang surga yang terjadi di dalam tubuh ular pengintai bulan. Gerakan ular pengintai bulan menyebabkan tekanan yang kuat menyebar. Ia berguncang dengan sangat keras sehingga terasa seperti dunia telah berbalik. Lantas ular pengintai bulan mengeluarkan raungan marah lainnya. Kali ini ia memanjangkan tubuhnya dan membuka mulut. Ular itu pun bergerak lebih cepat lagi seakan-akan ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Ada kekuatan yang sangat kuat mendorong keluar dari mulutnya. Pada saat itu Wang Lin yang sedang melarikan diri akan ditangkap oleh naga emas ketika sebuah kekuatan mengelilingi tubuhnya. Tapi ia tidak berhenti sama sekali dan terdorong ke atas dengan kecepatan penuh. Lalu dinding daging di atasnya terbuka menciptakan jalan langsung ke mulut ular pengintai bulan. Tidak hanya Wang Lin, naga emas juga demikian. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung terdorong oleh sebuah kekuatan. Demikian pula di dalam pusaran. King Shui sedang bertarung dengan lengan ketika tubuhnya tanpa sadar terdorong ke atas. Yimuji dan Wudochan juga tidak bisa melarikan diri. Mereka terpengaruh oleh benturan dan terdorong keluar melalui celah. Ular pengintai bulan terus mengaum dalam kegelapan. Kekuatan tak berujung mendorong keluar dari dalam ular pengintai bulan. Ada kilatan emas dan tubuh naga emas adalah yang pertama dimuntahkan. Tak lama setelah itu adalah Wang Lin. Kemudian King Shui Yimuji dan Wudochan semuanya dimuntahkan dalam keapan. Saat Wang Lin dimuntahkan dia menyegel energi asalnya sendiri dan energi asal surgawi dengan harapan bisa menunda penindasannya. Namun ia tidak, namun itu tidak berpengaruh. Ia pun merasakan energi asalnya dengan cepat menghilang dan lapisan-lapisan pembatasan mendarat di tubuhnya. Energi asal surgawi dalam tubuhnya mengalami nasib yang sama. Hanya kekuatan dewa kuno dalam tubuh dewa kunonya yang tidak terpengaruh. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat ia dengan cepat mundur. Ia bukan satu-satunya yang energi asalnya ditekan dengan cepat. Naga emas, Yimu dan semua orang mengalami nasib yang sama. Namun orang-orang ini sangat sadar akan tempat yang aneh ini. Yimu memiliki tiga botong kayu ungu yang mengelilinginya dan wajahnya pucat. Meskipun ia tidak bisa menghentikan disipasi sepenuhnya. Yimu bisa memperlambatnya. Sebuah cahaya tak terlihat lalu melintas di sekitar Naga emas memungkinkannya untuk hampir menahan kekuatan penyegelan. Tapi itu jelas lebih rendah dari metode Yimu Yimu dan itu mengharuskannya untuk terus menggunakan energi asal untuk mengisinya kembali. Adapun King Sui ia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan penjara bumi untuk secara paksa memblokir kekuatan penyegelan tapi ia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Sebaliknya yang paling santai adalah Wang Lin. Ia benar-benar mengabaikan energi asal di dalam tubuhnya saat mengepalkan tinju menatap naga emas itu dan mengungkapkan seringai. Tapi ia tidak bergerak. Wang Lin terus mundur dan berpikir Saat ini bukan kesempatan terbaik. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ketika semua orang terlempar keluar auman ular pengintai bulan bergemas sekali lagi. Kemudian pusaran muncul di antara matanya dan sesosok tubuh keluar. Orang ini secara tak terduga adalah Ji Siantian. Namun mata Ji Siantian redup dan sesekali menunjukkan kilatan perjuangan. Sesaat kemudian ia mengeluarkan raungan dan terbang keluar dari pusaran di antara mata ular pengintai bulan. kemudian kemudian